Jelam FIFA Match Day melawan Turkmenistan, skuad timnas Indonesia sudah tiba di Surabaya. Skuad timnas Indonesia sudah tiba di Surabaya, pada selasa tanggal 4 September tahun 2023 siang. Mereka akan segera melakukan persiapan untuk menghadapi laga melawan Turkmenistan. Pertandingan itu rencananya akan digelar pada Jumat tanggal 8 September tahun 2023. Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya. Media sosial resmi timnas Indonesia, mengabarkan kedatangan para penggawa skuad Garuda di Surabaya. Dalam video yang diunggah itu, tampak beberapa pemain sumringa ketika menginjakan kaki di kota pahlawan. Sebut saja Nadeo Argawinata, Andi Setio, Dimas Derajat, Stefano Lilipali, Fahruddin Arianto, Egi Maulana Fikri, Adam Alis, dan banyak lagi pemain yang lain. Sugeng Rauh Ning Suraboyo, cak. Begitu caption pada video yang diunggah oleh Instagram resmi timnas Indonesia. Kesempatan debut para pemain Anyar. Ada 3 pemain yang baru pertama kali mendapatkan kesempatan dipanggil timnas Indonesia. Mereka adalah Wahyu Prasetyo, Rian Kurnia, dan Aji Kusuma. Sementara itu ada 2 pemain yang sebelumnya sudah merasakan pandilan timnas Indonesia. Dua pemain yang dimaksud adalah Reza Arya dan Sandi Wals. Sayangnya, Reza dan Sandi belum sempat dimainkan sejauh ini. Laga melawan Turkmenistan bisa menjadi debut yang manis bagi dua pemain tersebut. Tanggapan PSSI soal kericuhan yang terjadi di Laga Persija Jakarta versus Persib Bandung. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga Buka Suara, terkait kerusuhan supporter yang terjadi di Laga Persija Jakarta melawan Persib Bandung. Sebagai informasi, duel Persija versus Persib tersaji di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi pada Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Laga ini sendiri berlangsung sengit dan berakhir sama kuat satu-satu. Namun sayang, tindakan kurang terpuji ditunjukkan oknum supporter, tepat setelah Laga berakhir. Ada beberapa orang yang sengaja melempar air mineral yang terbungkus dengan plastik ke arah lapangan. Namun kondisi di stadion masih bisa dibilang cukup kondusif. Akan tetapi, situasi berbeda terjadi di luar stadion. Dikabarkan kericuhan pecah pada beberapa lokasi. Menanggapi apa yang terjadi, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya mencari solusi. Caranya yakni, dengan meminta adanya koordinasi dari pihak Boboto dan Jakmania. Namun koordinasi tersebut harus melibatkan sampai level terbawah. Jadi sejak tadi pagi, kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman Boboto Persib dan supporter Persib serta Jakmania. Kami sudah koordinasi, sudah meminta supaya dilakukan secepatnya pertemuan dan rekonsiliasi. Sampai level akar rumput khususnya apalagi di daerah Korwil perbatasan, antara teman-teman di Persib dan teman-teman di Persijak, kata Arya. Kami percaya, kalau teman-teman di elitnya supporter mereka oke. Bahkan tadi malam sebelum pertandingan, Diki dengan Tobi itu melakukan ik live bersama-sama. Jadi saya sudah mendorong mereka untuk melakukan pertemuan tidak hanya pertemuan di atas tapi juga sampai akar rumput di bawah ujarnya. Lebih lanjut, Arya berharap kejadian serupa tak akan terulang lagi. Persib Bandung digembosi timnas Indonesia. Bojan Hodak tak masalah lepas enam pemainnya saat jeda kompetisi. Persib Bandung meliburkan tim setelah pertandingan pekan ke-11 Liga 1 2023-24. Sebelum diliburkan, Maung Bandung berhasil mengamankan satu poin saat berhadapan dengan Persija Jakarta di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu tanggal 2 September tahun 2024. Skuat Pangeran Biru akan kembali menjalani program latihan, Rabu tanggal 6 September tahun 2023. Libur dua hari tak lepas dari masa jeda kompetisi karena ada agenda FIFA Mart Day. Dengan demikian, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memiliki cukup waktu untuk bersiap melawan Persikabo 1973 di Stadion Glora Bandung Lautan Api, tanggal 16 September mendatang. Pelatih asal Kroasia itu mengaku masih banyak hal yang perlu diperbaiki dari performa timnya.